Itu hanya bunga yang patah. Aku akan menghancurkannya sekarang. Lin Suan mendengus. Tubuhnya bersinar terang, dan pedang iblis di tangannya bersinar terang. Berdengung. Dia menebas dengan pedangnya, seolah-olah bima sakti telah turun, membelah sembilan langit. Ledakan. Lampu hijau di depannya terbelah, dan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah. Namun, sudut mulut Yan King melengkung menjadi senyuman aneh saat melihat pemandangan ini. Uff. Pada saat berikutnya, tanaman merambat terbang, yang membawa duri beracun, berubah menjadi langit penuh senjata tersembunyi yang menembus ke arah Lin Suan. Beberapa dari mereka bahkan menabraknya. Dentang. 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 Suara yang mengguncang bumi terdengar, dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya meledak, menutupi langit. Melihat ini, Yan King mencibir. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Duri. Apakah kamu benar-benar berpikir hanya itu yang aku punya? Tunggu saja. Selama kamu tertusuk salah satu duri beracun, darahmu akan menjadi makananku. Jika saatnya tiba, aku akan menggunakan mayatmu untuk mekarkan bunga berduri terindah. Yan King tampak sangat ganas. Orang-orang di sekitarnya juga terkejut, dan orang-orang dari aliansi bunga berduri tertawa. Hahaha. Jadi bagaimana jika anak itu kuat? Dia bukan tandingan Yan King. Tentu saja, tidak ada yang bisa menghalangi duri beracun dari bunga berduri. Itu adalah duri beracun yang legendaris. Tak seorang pun di bawah yang maha kuasa bisa menolaknya. Tawa dingin terdengar satu demi satu. Jelas, mereka percaya bahwa Lin Suan tidak bisa diselamatkan kali ini. Itu karena mereka telah melihat Yan King menggunakan metode ini untuk membunuh beberapa senior yang kuat lebih dari sekali. Kalau dipikir-pikir, anak itu seharusnya tidak bisa melarikan diri. Namun, saat berikutnya, tawa semua orang berhenti. Mereka bahkan melebarkan mata seolah-olah baru saja melihat hantu. Bahkan Yan King terkejut dan tidak percaya. Itu karena cahaya di depannya telah menghilang, dan sosok Lin Suan muncul. Namun, tidak ada luka di tubuhnya. Duri bunga berduri yang memenuhi langit semuanya patah. Apa, bagaimana mungkin, dia tidak terluka? Semua orang terkejut. Sial, itu tidak mungkin. Saya tidak percaya. Bagaimana dia memblokirnya? Yan King meraung dengan gila. Duri berbisa bunga berduri miliknya bahkan lebih kuat dari ki harta karun biasa. Itu bahkan bisa dibandingkan dengan harta karun tingkat bumi. Namun, lawannya sama sekali tidak terluka. Ini sungguh tidak terbayangkan. Lin Suan mendengus dengan jijik. Hanya tipuan kecil. Apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa menyakitiku? Betapa bodohnya. Lin Suan mencibir dan menghunus pedangnya. Engah. Kemudian, tubuh Yan King gemetar saat lubang berdarah muncul di bahunya. Jika sedikit meleset, itu akan menusuk jantungnya. Apa, sangat kuat. Setiap orang yang melihat pemandangan ini merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Ini karena mereka tidak melihat bagaimana Yan King terluka. Mereka hanya melihat Lin Suan menikam dengan pedangnya dan Yan King terluka. Teknik pedang macam apa ini? Bukankah itu terlalu menakutkan? Pada saat ini, para ahli di sekitarnya, Liu Mingyue, dan tokoh generasi yang lebih tua semuanya memiliki ekspresi suram di wajah mereka. Sial, bagaimana mungkin? Yan King juga memegangi lukanya. Wajahnya pucat. Pedang ini telah melukainya dengan serius. Apalagi, cederanya tidak hanya terjadi di bahunya. Ada niat pedang yang tidak bisa dipadamkan di sekitar lukanya yang langsung merusak tubuhnya. Orang luar tidak bisa melihatnya, tapi dia bisa merasakannya. Teknik pedang itu terlalu tajam. Saya khawatir maksud pedang yang terkandung di dalamnya tidak dapat dihapus dalam waktu singkat. Seorang ahli menganalisis. Setelah mendengar ini, para raja di sekitarnya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mungkinkah Yan King terluka parah sejak awal? Ini terlalu mengerikan. Bocah sialan, beraninya kau menyakitiku. Yan King meraung dengan gila. Bunga berduri di belakangnya bersinar terang, membentuk vitalitas kuat yang mengalir ke dalam tubuhnya dan memberinya kekuatan. Segera, luka di tubuhnya berhenti, tetapi wajahnya sangat pucat. Pergi ke neraka. Yan King meraung. Tubuhnya bersinar terang, dan bunga berduri yang tak terhitung jumlahnya bermekaran di seluruh ruangan. Dia menginjak kelopak bunga dan dengan cepat menyerbu ke arah linsuan. Di belakangnya, bunga berduri yang besar itu seperti binatang iblis kuno. Itu sangat menakutkan dan memancarkan aura mengerikan. Linsuan, di sisi lain, melambaikan pedang panjangnya dan terus-menerus menebas pedang tajam Ki. Dentang, dentang. Keduanya saling bertukar pukulan, menyebabkan langit runtuh dan bumi retak. Siapa yang akan menang? Para penggarap di sekitarnya saling berbisik. Tak perlu dikatakan lagi, itu pasti Yan King. Seseorang berkata dengan dingin, domain bunga berduri Yan King tidak hanya kuat dalam hal serangan, tetapi juga dapat menyerap energi spiritual di sekitarnya. Apa, domain bunga berduri Yan King dapat menyerap energi spiritual di sini? Mendengar ini, semua orang tercengang. Mereka tahu aturan ruangan ini. Sulit bagi mereka untuk menyerap energi spiritual di sini, tetapi mereka tidak menyangka wilayah bunga berduri Yan King mampu melakukannya. Saat ini, seorang ahli yang lebih tua juga berkata, ini tidak berlebihan seperti yang Anda kira. Tidak mungkin menyerap 100%. Namun, itu dapat mengubah sebagian kecilnya. Tidak peduli apapun, ia memiliki keunggulan dibandingkan raja lainnya. Jadi, bocah itu pasti sudah mati. Mendengar ini, semua orang kaget. Pantas saja Yan King berani mengambil tindakan. Ternyata dia sangat menakutkan. Mereka selalu berpikir bahwa Liu Mingyue adalah yang terkuat, tetapi mereka tidak menyangka Yan King begitu menakutkan. Saat ini, Yan King juga mencibir, Nak, jadi bagaimana jika kekuatan tempurmu kuat? Kamu tidak bisa bertahan lama. Aku akan membuatmu lelah sampai mati. Saat dia mencibir, Yan King melambaikan tangannya, dan kelopak bunga memenuhi langit, membentuk semak bunga besar yang sepenuhnya menyelimuti Lin Suan. Cahaya menakutkan meledak, ingin menyempurnakan Lin Suan sepenuhnya. Kamu ingin berperang melawan gesekan denganku. Lin Suan tertegun, lalu sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman menghina. Hal terakhir yang dia takuti adalah perang gesekan. Jumlah energi spiritual yang dimilikinya jauh lebih tinggi dibandingkan orang-orang ini. Terlebih lagi, seni panjang umur bisa menyerap energi spiritual di sini, tapi lawannya berani berperang gesekan dengannya. Dia benar-benar mendekati kematian. Namun, dia sedang tidak berminat untuk berlarut-larut dengan lawannya. Saat berikutnya, dia mengayunkan pedang panjangnya, dan enam pedang kiterbang dengan cepat di belakangnya. Pedang api merah ki mekar, dan nyala api memenuhi langit, membentuk lautan api. Lin Suan mengangkatnya dan menebas ke depan. Ledakan. Di bawah serangan ini, kelopak bunga di langit terbakar dan berubah menjadi abu. Namun, Yan Qing tidak marah. Dia tahu bahwa kekuatan tempur lawannya kuat, dan dia tidak bisa bersaing dengannya sama sekali. Jadi, dia terus saja menggunakan jurus pamungkasnya untuk menghabiskan energi spiritual lawannya. Saat berikutnya, dia melambaikan tangannya lagi, dan raksasa hijau besar lahir dari bunga berduri, mengaum ke langit. Ledakan. Tinju hijau itu meledak, dan cabang-cabang pohon yang tak terhitung jumlahnya keluar dengan cepat, mengubah langit menjadi hutan dalam sekejap. Lautan pepohonan di langit menekan Lin Suan tanpa ampun. Pada saat ini, cahaya pedang emas membelas seluruh hutan menjadi dua. Tidak ada gunanya, semua gerakanmu tidak berpengaruh padaku. Ekspresi Lin Suan dingin. Enam pedang ki di belakangnya dengan cepat terjalin untuk membentuk diagram pedang, yang dengan cepat dipotong oleh Lin Suan. 1772 Engah Diagram pedang yang dibentuk oleh enam lampu pedang menghantam tubuh Yan King, membuatnya terbang mundur. Kali ini, luka Yan King bahkan lebih parah. Melihat pemandangan ini, ekspresi semua orang berubah drastis. Adapun para ahli itu, alisnya berkerut, karena mereka menyadari bahwa ini berbeda dari dugaan mereka. Setelah pertempuran yang panjang, kekuatan tempur Lin Suan seharusnya melemah, tapi dia tampaknya tidak menghabiskan kekuatan spiritual sama sekali. Sebaliknya, kekuatan tempurnya semakin kuat. Ini diluar dugaan semua orang. Rambut Yan King acak-acakan, dan dia memuntahkan banyak darah. Seluruh tubuhnya dipenuhi kejutan. Tidak mungkin, kenapa kekuatan tempurmu belum melemah? Dia benar-benar terpana karena dia sedang berperang gesekan. Dalam keadaan normal, kekuatan tempur pihak lain akan hampir habis setelah bertarung sekian lama. Ini karena tidak ada penambahan energi eksternal. Tapi sekarang, pihak lain masih penuh energi, dan semakin dia bertarung, dia jadinya semakin ganas. Bahkan jauh melebihi ekspektasinya. Sial, berapa banyak kekuatan spiritual yang dia miliki. Ekspresi Yan King jelek. Kita harus tahu bahwa menggunakan jurus pamungkas yang kuat akan menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Namun, pihak lain sepertinya tidak memiliki batasan, dan dia dengan cepat menggunakan jurus pamungkas satu demi satu. Dia dipukuli sampai dia tidak bisa melawan sama sekali. Jadi pada saat ini, ketakutan muncul di hatinya. Di sisi lain, Lin Suan mengarahkan pedangnya ke segala arah dan berkata dengan dingin, dia bukan tandinganku. Kalian semua, serang aku bersama-sama. Jangan buang waktuku. Apa, bersama, mendengar ini, semua orang tercengang. Sombong, dia terlalu sombong. Dia sebenarnya ingin bertarung melawan semua ahli Raja Rilem sendirian. Bukankah ini tindakan bunuh diri? Benar saja, mendengar kata-kata Lin Suan, wajah para ahli Raja Rilem menjadi gelap. Kita harus tahu bahwa mereka semua adalah pakar jenius. Biasanya tidak ada yang berani memprovokasi mereka, dan mereka bahkan lebih unggul. Namun kini, seseorang justru berani meremehkan mereka. Namun, mereka sebenarnya tidak ingin berkerumun karena meskipun mereka membunuh pihak lain, mereka akan kehilangan muka. Ini karena ini bukan pertempuran rahasia, dan ada prajurit dari berbagai kekuatan top yang menyaksikan pertempuran tersebut. Liu Mingyue juga mengerutkan kening dan berkata kepada Sun yang di sampingnya, Pergilah dan bantu Yan King. Oke. Sun yang menganggup dan bersiap untuk bergerak, karena organisasinya juga telah dihancurkan oleh pihak lain. Oleh karena itu, dia tidak akan ragu untuk membunuh Lin Suan segera setelah dia punya kesempatan. Saat berikutnya, sosoknya bersinar, dan dia tiba di samping Yan King, bertarung berdampingan dengannya. Dia bahkan memberinya beberapa pil penyembuhan. Lin Suan menyipitkan matanya. Hanya kamu, itu tidak cukup. Beri aku beberapa lagi. Kamu mendekati kematian. Kamu terlalu sombong. Sun yang sangat marah. Pihak lain sebenarnya berani meremehkannya. Ini tidak bisa ditoleransi. Nak, kamu terlalu sombong. Aku akan memberitahumu betapa kuatnya aku. Ekspresi Sun yang dingin. Sesaat kemudian, sepasang sayap hijau juga muncul di punggungnya. Mereka setipis sayap jangkrik dan hampir transparan. Suara mendesing. Segera, sayap transparan itu mengepak dengan lembut, dan Sun yang melesat seperti sambaran petir. Tidak hanya itu, ketika dia mendekati Lin Suan, tubuhnya mulai bergoyang dan bersinar. Dalam sekejap, klon yang tak terhitung jumlahnya muncul dan mengelilingi Lin Suan. Semuanya tampak nyata. Aura mereka begitu kuat sehingga tidak mungkin untuk mengetahui apakah itu asli atau palsu. Seribu hantu bunuh. Ini adalah salah satu teknik pamungkas Sun yang, dan itu sangat menakutkan. Pada saat ini, untuk membunuh Lin Suan, dia sebenarnya menggunakannya pada kesempatan pertama. Langit dipenuhi hantu yang berkelap-kelip. Masing-masing dari mereka dapat membentuk serangan, tetapi hanya satu yang nyata. Sun yang yang asli akan bersembunyi di antara hantu-hantu ini dan melancarkan serangan yang pasti membunuh. Penggarap rilem raja normal tidak dapat membedakan antara yang asli dan yang palsu, dan mereka tidak dapat menembus hantu yang tak terhitung jumlahnya. Bocah, dengan patuh jatuh ke dalam keputus asaan di bawah pembunuhan seribu hantuku. Suara dingin terdengar dari kehampaan. Di sisi lain, Yan King juga mulai bergerak. Dia mengaktifkan bunga berduri lagi, berkoordinasi dengan hantu di langit untuk menyerang. Dalam sekejap, cahaya menakutkan melintas, dan serangan sengit melesat ke arah Lin Suan. Boom-boom-boom. Lin Suan melambaikan pedang panjangnya, dan pedang hitam ki ditembakkan, membombardir hantu. Namun, ada terlalu banyak energi di sekitarnya. Dia tahu bahwa jika dia tidak dapat menemukan tubuh asli Sun Yang, dia tidak akan mampu menembus pembunuhan seribu hantu. Faktanya, sangat mudah untuk menerobos pembunuhan seribu hantu Sun Yang. Dia hanya perlu menggunakan mata dewa rahasia surgawi. Namun, sebelum itu, dia harus menyembunyikan dirinya. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, lapangan pedang naga meledak, dan cahaya menyelaukan menerangi seluruh ruangan. Tidak ada yang berani melihatnya secara langsung. Pada saat ini, tanda daum misterius muncul di mata Lin Suan. Bersama dengan cahaya keemasan yang menakutkan, mereka menyapu ke segala arah. Segera, dia menemukan tubuh asli Sun Yang. Suara mendesing. Dia menjadi satu dengan pedang, dan seperti naga sejati, dia dengan cepat menusuk tubuh asli Sun Yang. Engah. Ketika cahaya yang memenuhi langit menghilang, darah yang tak terhitung jumlahnya muncrat. Separuh tubuh Sun Yang dibelah, dan dia terlempar. Dia menderita luka serius. Apa? Melihat pemandangan ini, semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tidak menyangka Lin Suan mampu menembus jurus pamungkas Sun Yang dalam sekejap. Ini terlalu tidak terbayangkan, karena mereka tidak menemukan kekurangan sama sekali. Sial, bagaimana bocah ini melakukannya? Ekspresi semua orang berubah serius. Di sisi lain, Yan Qing juga mengaktifkan bunga berduri, menunda Sun Yang. Dia terus menyalurkan energi ke Sun Yang, dengan cepat menyembuhkan lukanya. Lin Suan mendengus dingin. Dia memegang pedang iblis dan menyerang lagi. Dia tidak akan memberi Sun Yang kesempatan untuk pulih. Namun saat ini, cahaya tajam tiba-tiba datang dari sisi kiri tubuhnya. Itu seperti cahaya dari Celestial Demon. Itu dengan mudah menembus kekosongan dan menusuk ke arahnya. Lin Suan merasa merinding di sekujur tubuhnya ketika dia merasakan cahaya. Serangan ini terlalu tajam, dan dia tidak bisa menghadapinya secara langsung. Oleh karena itu, dia dengan tegas menghentikan pengejaran dan terus menghindar. Berdengung. Cahaya iblis surgawi terbang melewati tubuh Lin Suan dan menghancurkan kehampaan. Itu mengubah seluruh ruangan menjadi kekacauan. Cahaya kacau. Ketika Lin Suan melihat ini, dia tiba-tiba berbalik dan menatap Liu Mingyue. Benar, yang menyerang adalah Liu Mingyue. Sinar cahaya kacau itu begitu tajam sehingga menjadi ancaman bagi Lin Suan. Dia harus mengakui bahwa kekuatan Liu Mingyue terlalu kuat. Sungguh sulit dipercaya. Dengan serangan Liu Mingyue, Sun Yang dan Yan Qing punya kesempatan untuk melarikan diri. Keduanya dengan cepat mundur ke tempat yang aman untuk menyembuhkan luka mereka. Liu Mingyue mengenakan gaun biru, dan dia tampak seperti peri. Cao Tiki di tangannya berguling dengan cepat, membentuk pedang pangsit. Pedang itu panjangnya tiga kaki, dan memancarkan cahaya yang kacau. Niat membunuh yang mengerikan menembus sembilan langit dan sepuluh bumi. Pada saat ini, bahkan seniman bela diri yang menyaksikan pertempuran itu gemetar. Adapun pembangkit tenaga listrik, mereka mengerutkan kening dan tampak serius. Di tengah kerumunan, mata Yewudau seperti obor saat dia menatap pedang pangsit. Di sisi lain, Gus Santong, yang berpakaian hitam dan terlihat biasa saja, mengangguk sedikit. Jelas, dia juga mengenali kekuatan Liu Mingyue. Pada saat berikutnya, Liu Mingyue melambaikan pedang caotik dan bergegas maju seperti pelangi ilahi. 1773 Saat cahaya pedang menyala, cahaya kacau yang menakutkan menerangi seluruh langit. Rasa dingin yang menusuk tulang menyebar ke seluruh dunia. Tubuh Lin Xuan menegang saat dia merasakan ancaman yang kuat. Pedang primal chaos lawannya sangat menakutkan. Dia meraung panjang dan melambaikan pedang iblis di tangannya, membentuk seberkas cahaya hitam yang dengan cepat menyapu ke depan. Tidak ada gunanya. Kamu tidak bisa memblokir pedang kekacauan primal milikku. Suara Liu Mingyue tenang dan wajahnya dipenuhi keyakinan. Orang-orang di sekitarnya juga dengan cepat menganggup karena mereka memiliki pemahaman tertentu tentang pedang primal chaos. Itu adalah teknik pamungkas dari All Beginnings Holy Land dan sangat menakutkan. Tidak ada seorang pun di bawah level yang maha kuasa yang dapat melawannya. Menurut pendapat mereka, tidak peduli seberapa kuat Lin Xuan, dia tidak bisa melawan pedang primal chaos. Pada saat ini, bahkan kegelisahan Yewudao dan Gu Santong sangat serius. Dentang Detik berikutnya, kedua pedang itu bertabrakan, menciptakan suara yang menggetarkan langit. Suara ini seperti logam dan batu yang bertabrakan, merobek kehampaan dan menyebabkan pegunungan di sekitarnya meledak. Banyak raja buru-buru menutup telinga dan mundur. Beberapa yang terlalu lambat langsung mengeluarkan darah dari telinganya dan jatuh ke tanah. Adegan ini terlalu menakutkan. Hanya satu serangan dari mereka berdua yang telah menciptakan pemandangan yang mengerikan. Bagaimana pertarungan antara dua pemuda ini? Mereka yang tidak mengetahuinya akan mengira bahwa yang maha kuasa telah mengambil tindakan. Cahaya mengerikan meletus saat energi mengejutkan menyebar ke segala arah. Pedang Primal Chaos yang mempesona tiba-tiba ditutupi dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya dan kemudian terbelah menjadi dua bagian dari tengah. Apa? Melihat pemandangan ini, Liu Mingyue tercengang seolah dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Pedang kekacauan Primal miliknya sebenarnya telah terpotong menjadi dua. Ini terlalu sulit dipercaya. Para raja di sekitarnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa saat mata mereka melebar. Sword of Primal Chaos adalah senjata yang dipadatkan dari Primal Chaos Key dan Primal Chaos Light. Itu sangat tajam. Bisa dikatakan tak terkalahkan. Tapi sekarang, itu sebenarnya telah dipotong setengahnya oleh Lin Suan dengan satu serangan. Harta macam apa pedang iblis hitam itu? Sebenarnya sangat menakutkan hingga bisa memotong pedang Primal Chaos menjadi dua. Astaga, ini terlalu sulit dipercaya. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Suara kaget terdengar satu demi satu. Jelas, tidak ada yang bisa menerima kenyataan di depan mata mereka. Sudut bibir Lin Suan melengkung saat senyum dingin muncul di wajahnya. Pihak lain sebenarnya berani bersaing dengannya dalam ilmu pedang. Dia benar-benar mendekati kematian. Dengan pedang iblis sembilan neraka dan jiwa pedang naga besar, tidak ada yang bisa menghentikannya. Terlebih lagi, itu bukanlah harta karun tingkat bumi yang sebenarnya. Itu hanyalah pedang ringan yang diringkas dari suatu teknik. Jika dia ingin memutuskannya, itu akan sangat mudah. Liu Mingyue dengan dingin mendengus ketika dia melihat pedang iblis hitam menusuk ke arahnya sekali lagi. Cahaya primal chaos berkembang dari tubuhnya dan membawanya saat dia dengan cepat mundur ke belakang. Di saat yang sama, Sun Yang dan Yan King juga menyerang sekali lagi. Tiga ahli mengepung Lin Suan, dan pertempuran terjadi dalam sekejap. Sun Yang sekali lagi berubah menjadi sosok yang tak terhitung jumlahnya. Kali ini, dia tidak membingungkan lawannya. Sebaliknya, dia langsung menyerang. Ini karena dia tahu ilusi tidak ada gunanya sekarang. Hanya dengan menyerang dia bisa melukai lawannya. Oleh karena itu, sejumlah besar tokoh dibebankan pada Lin Fang. Di sisi lain, Yan King juga mendesak bunga berduri untuk melancarkan serangan yang menutupi langit. Segala jenis tanaman menakutkan memenuhi langit, mencoba menyelimuti Lin Suan. Ekspresi Liu Mingyue bahkan lebih dingin lagi. Balls of Primal Chaos Light muncul di tangannya yang seperti batu biok. Itu sangat tajam. Kali ini, dia tidak membentuk pedang Primal Chaos. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya dan Primal Chaos Light yang menakutkan berubah menjadi kilat dan terbang menuju Lin Suan. Ledakan. Cahaya Primal Chaos membawa niat membunuh yang mengerikan dan sangat cepat. Dalam sekejap, itu menembus kepala Lin Suan. Adegan ini sangat mengejutkan. Tiga ahli hebat, masing-masing sangat menakutkan. Pada saat ini, ketika mereka bergabung, mereka menjadi lebih kuat. Mungkin tidak ada yang bisa dengan mudah menahan serangan mereka. Lin Suan secara alami merasakan bahayanya juga. Namun, terutama pada saat inilah dia harus tetap tenang. Dengan mendengus dingin, jiwa pedang naga besar di tubuhnya meletus. Alam pedang naga yang menakutkan langsung muncul. Cahaya pedang yang mengejutkan membubung ke langit dan berubah menjadi garis niat membunuh. Dia memegang pedang iblis di tangannya dan memadamkan cahaya pedang lima warna. Pedang panjang itu menyapu dan meratakan dunia. Serangan yang memenuhi langit terpotong-potong. Pada saat ini, Lin Suan sangat kuat. Berdengung. Namun, ada sambaran petir yang menembus bayangan pedang dan dengan cepat menembus ke arah Lin Suan. Cahaya kekacauan primal sangat menakutkan. Cahayanya terlalu cepat. Bahkan murid Lin Suan tiba-tiba menyusut. Lawannya tidak hanya cepat, tapi dia juga memahami waktunya dengan sangat baik. Sekarang adalah saat ketika dia mengungkapkan kekurangannya. Uff! Cahaya primal keos melewati tubuhnya dan mengeluarkan suara yang nyaring. Darah muncrat dan retakan muncul di tubuh Lin Suan. Dia memukulnya. Dia terluka. Melihat adegan ini, banyak orang bersorak karena akhirnya berhasil melukai Lin Suan setelah bertarung sekian lama. Bahkan Yang King, Sun Yang, dan yang lainnya mengungkapkan senyuman. Selama mereka bisa melukainya, itu akan mudah. Mereka percaya jika mereka bertiga bergabung, mereka pasti bisa membunuhnya dalam satu atau dua ratus gerakan. Namun, di saat berikutnya, senyuman di wajah mereka membeku dan bahkan menjadi sangat jelek. Karena mereka menyadari bahwa lawannya memang terluka. Namun, itu adalah cedera ringan yang bahkan bisa diabaikan. Primal Chaos Light hanya memotong kulit Lin Suan dan tidak melukai struktur tulangnya sama sekali. Bahkan sekarang, lukanya sembuh dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Apa? Bagaimana ini mungkin? Tidak ada yang berani mempercayainya. Tubuh macam apa itu? Bagaimana bisa ia menolak cahaya Primal Chaos? Kita harus tahu bahwa bahkan Raja Bintang 6 pun mungkin akan tertembus oleh serangan itu sekarang. Namun, Lin Suan hanya mengalami cedera ringan. Ini terlalu sulit dipercaya. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa tubuh Lin Suan telah ditempa oleh semua jenis harta karun alam? Terlebih lagi, pedang itu telah dirusak oleh aura hitam pada pedang raksasa di dekatnya. Bisa dikatakan sangat sulit. Selain itu, dalam menghadapi bahaya barusan, tubuh Lin Suan juga ditutupi dengan cahaya pedang yang tajam. Sebab, ia hanya mengalami cedera ringan. Ekspresi Liu Mingyue juga serius. Dia menyadari bahwa kekuatan Lin Suan melampaui harapannya. Namun, hal ini tidak mengubah pikirannya. Dia harus membunuhnya hari ini. Pada saat berikutnya, Primal Kelsky yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi tubuhnya. Dia memegang pisau pangsit di satu tangan dan pedang kekacauan Primal di tangan lainnya. Aura pembunuh yang mengerikan menembus langit dan bumi, melepaskan kekuatan yang menakutkan. Suara mendesing. Pada saat berikutnya, Liu Mingyue berubah menjadi sambaran petir dan dengan cepat menyerang ke depan. Dia terus menyerang, mengayunkan pisau pangsit dan pedang pangsit dengan cepat. Cahaya mengerikan menyerbu menuju Lin Suan. Ledakan, ledakan. Lin Suan mengangkat pedangnya untuk memblokir, tetapi kekuatan kekerasan membuatnya terus-menerus menghindar. Tidak hanya itu, Sun Yang dan Yan King juga menyerang dari kedua sisi. Ketiganya membentuk segitiga dan menekan Lin Suan. Dalam sekejap, Lin Suan berada dalam bahaya lagi. Membunuh. Lin Suan meraung. Tubuhnya bersinar, dan cahaya pedang yang menakutkan dengan cepat berputar di sekelilingnya. Kemudian, dia dengan cepat melakukan serangan balik dengan pedang iblis di tangannya. 1774. Dia tahu bahwa Yan King dan Sun yang tidak perlu dikhawatirkan. Liu Mingyue, yang berada di depannya, adalah musuh sebenarnya. Hanya dengan membunuhnya dia bisa keluar dari bahaya. Kalau tidak, cahaya kacau itu akan menjadi ancaman yang terlalu besar baginya. Pedang 5 Elemen. Setiap kali Lin Suan mengayunkan pedangnya, pedang ki yang menakutkan akan dilepaskan. Ini adalah pedang 5 Elemen, yang berevolusi dari tinju 5 Elemen miliknya. Sekarang setelah digabungkan dengan jiwa pedang naga besar, kekuatan serangannya sangat menakutkan. Teknik 5 Elemen. Anda sama sekali bukan dari sekte 5 Elemen. Anda tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuh dari teknik 5 Elemen. Liu Mingyue mencibir tidak setuju. Namun, di saat berikutnya, dia tercengang. Para raja di sekitarnya juga terkejut. Itu karena mereka menyadari bahwa pedang Lin Suan terlalu menakutkan. Cahaya pedang bersinar dan sangat menakutkan. Seekor burung phoenix yang menyala dengan cepat naik ke langit dengan pedang iblis. Aura api yang menakutkan menyapu 9 langit dan 10 negeri. Aura api yang menakutkan, itu sama sekali tidak kalah dengan teknik 5 Elemen. Beberapa ahli sangat terkejut. Bahkan wajah orang-orang dari sekte 5 Elemen berubah drastis. Sial, bagaimana anak ini bisa mengetahui teknik 5 Elemen? Dari mana dia mempelajarinya? Cahaya pedang yang menyala-nyala mengejutkan semua orang. Berdengung. Aura pedang phoenix yang menyala itu sangat mengerikan. Itu langsung merobek kekosongan dan menebas ke arah Liu Mingyue. Teknik kekacauan. Kegugupan Liu Mingyue sangat serius. Dia tahu bahwa pedang ini sangat berbahaya dan dia harus melawannya dengan sekuat tenaga. Saat berikutnya, dia melambaikan tangannya dan aura kekacauan di tubuhnya dengan cepat beredar. Dengan lambaian telapak tangannya, ribuan cahaya kacau mengikuti dan menamparkan ke depan. Ledakan. Keduanya bertabrakan dan langsung menembus kehampaan. Badai energi yang mengerikan melanda segala arah. Bahkan Sun Yang dan Yan King tidak berani menolak energi ini. Keduanya bahkan tidak berani menyerang Ling Suan dan dengan cepat mundur. Para raja di sekitarnya juga terkejut dan terus mundur ke jarak yang aman. Lautan tulang di bawahnya sangat jahat. Itu berkedip-kedip dengan cahaya dan tidak ada yang menyadari bahwa darah di tanah diserap oleh laut. Tidak hanya itu, badai energi yang diciptakan oleh pertarungan antara Liu Ming Yue dan Lin Suan tidak banyak berpengaruh pada lautan tulang. Seolah-olah ada kekuatan misterius di sekitar lautan tulang. Setelah satu serangan, keduanya terlibat dalam pertempuran sengit. Aura mengerikan menembus kehampaan. Semua orang kaget, dan kulit kepala mereka mati rasa. Karena metode kedua orang ini sungguh terlalu menakutkan. Terlepas dari apakah itu Lin Suan atau Liu Ming Yue, keduanya akan mampu menyapu lapangan. Setelah Flaming Sword, Lin Suan menggunakan empat pedang lainnya dari pedang lima elemen. Masing-masing dari mereka sangat menakutkan dan kuat. Liu Ming Yue, sebaliknya, dikelilingi oleh cahaya pangsit. Dia seperti Dewi Perang, sangat mempesona. Namun, keringat dingin perlahan-lahan mengucur di dahinya karena dia menyadari bahwa dia sedang ditekan oleh Lin Suan. Faktanya, serangan pedangnya bahkan telah membelah cahaya primal chaos di tubuhnya. Jika bukan karena dia mengenakan armor harta karun peringkat bumi, serangan pedang itu akan melukainya dengan serius. Jadi, ekspresi Liu Ming Yue sangat suram. Para raja di sekitarnya juga sangat terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Lin Suan akan benar-benar unggul dalam pertempuran ini. Terlebih lagi, dari kelihatannya, pihak lain sepertinya memiliki kekuatan yang cukup. Hal ini membuat semua orang merasa tidak percaya. Sekutu Liu Ming Yue juga sangat cemas. yang lebih lemah tidak berani melangkah maju sama sekali karena mereka tidak mampu menahan dampak energinya. Yan Qing dan Sun yang juga mengertakan gigi. Dalam situasi ini, mereka agaknya tidak dapat membantu. Mereka hanya dapat terus-menerus mengganggu dari samping, tetapi banyak dari efeknya yang tidak terlalu besar. Tidak hanya itu, mereka juga hampir disergap oleh naga merah biasa. Namun, pada saat ini, ekspresi kedua lelaki tua itu memang dingin, dan niat membunuh muncul di mata mereka. Saat ini, mereka akhirnya tidak dapat menahannya lagi. Bahkan jika orang-orang itu meremehkan mereka, mereka akan mengambil tindakan. Ini karena Lin Xuan memberi mereka perasaan bahwa dia terlalu berbahaya. Jika dia dibiarkan terus berkembang, tidak akan lama lagi mereka tidak akan mampu menekannya. Pada saat itu, di hutan lebat ini, tidak ada yang bisa menandingi Lin Xuan. Mereka tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi, jadi orang-orang ini bersiap untuk mengambil tindakan. Akhirnya, seorang lelaki tua bergerak. Aura di tubuhnya tiba-tiba meletus. Dengan lambayan tangannya, rasanya seperti gunung yang runtuh. Segera, kekosongan itu bergetar, dan angin kencang bertiup. Energi menakutkan menyelimuti Lin Xuan. Huh! Lin Xuan mendengus dingin dan menebas Liu Mingyue lagi. Lalu, dia tiba-tiba berbalik untuk menahan telapak tangan besar di belakangnya. Cahaya pedang berkedip-kedip di sekujur tubuhnya, berubah menjadi sinar pedang emas yang langsung menebas di belakangnya. Ledakan! Dengan suara keras, pedang emas ki langsung menghempaskan telapak tangan yang seperti gunung itu. Sementara itu, sosok lelaki tua itu juga mundur. Telapak tangannya gemetar dan mengeluarkan darah terus-menerus. Ketika orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini, mereka semua terkejut. Itu adalah pembangkit tenaga listrik yang lebih tua, tapi dia disakiti oleh pihak lain pada pandangan pertama. Hal ini membuat mereka sangat terkejut. Apakah kekuatan pihak lain benar-benar menantang surga? Nak, kamu terlalu sombong. Kamu bahkan tidak peduli dengan orang yang lebih tua. Itu benar. Cepat berlutut dan minta maaf. Hancurkan seni bela diri anda sendiri, atau anda akan berakhir dalam kondisi yang buruk. Serangkaian teriakan dingin terdengar. Sementara itu, wajah lelaki tua yang terluka itu juga terlihat garang. Awalnya, dia berpikir bahwa dengan kekuatan dan serangan mendadaknya, dia pasti bisa membuat pihak lain lengah. Mungkin dia bisa melukai pihak lain secara serius. Namun, dia tidak menyangka akan terluka pada serangan pertama. Ini tidak bisa diterima olehnya. Kamu terlalu sombong. Jangan berpikir hanya karena kamu memiliki pedang yang kuat di tanganmu, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Kau membuat masalah untuk dirimu sendiri. Orang tua yang terluka itu berkata dengan suara yang dalam. Dia tidak berpikir bahwa Lin Suan kuat, tetapi pihak lain memiliki pedang kuat di tangannya yang dapat melukainya. Faktanya, banyak orang berpikir demikian karena pedang di tangan Lin Suan sebelumnya telah memotong pedang kekacauan menjadi dua. Itu mungkin sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh artefak kelas atas. Apa hubungannya denganmu apakah aku sombong atau tidak? Lin Suan berkata dengan dingin. Namun, karena kamu berani menyerangku secara diam-diam, kamu harus membayar harganya. Harga, apa yang kamu inginkan? Orang tua itu mencibir. Tentu saja, aku ingin kamu meminta maaf atas kematianmu. Lin Suan mendengus dingin. Dengan pedang pembunuh di tangannya, dia melangkah maju. Apa? Kamu berani membunuhku? Mendengar ini, lelaki tua itu tercengang. Dia lalu mendengus dingin. Nak, apakah kamu tahu siapa aku? Apakah kamu tahu dari sekte mana aku berasal? Aku tidak perlu tahu. Karena kamu berani menyerangku secara diam-diam, kamu pasti akan mati. Lin Suan berkata dengan dingin. Anda sedang mendekati kematian. Orang tua itu sangat marah. Pihak lain terlalu sombong. Dia terlalu penuh kebencian. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, dia berkata dengan dingin, aku dari tanah suci cahaya yang bimbang. Jika kamu berani menyentuhku, kamu pasti akan mati. Tanah suci cahaya goyah. Mendengar hal tersebut, penonton berseru kaget. Entah itu di dunia luar atau di dunia mistik, tanah suci cahaya yang goyah adalah keberadaan yang sangat besar dan menakutkan. Mereka tidak menyangka lelaki tua ini berasal dari tanah suci cahaya yang bimbang. Lin Suan menyipitkan matanya dan mencibir. Tanah suci cahaya yang goyah. Terus. Karena kamu berani menyerangku secara diam-diam, kamu harus membayar harganya. Terkejut, semua orang di sekitar kaget. Lin Suan terlalu kuat, dia bahkan tidak memperlihatkan wajahnya pada tanah suci cahaya yang goyah. Apa yang dia coba lakukan? Apakah dia mencoba menentang surga? 1775. Mendengar hal ini, sang tetua mengertakan gigi dan berteriak ke menantang martabat tanah suci cahaya yang goyah. Tanah suci cahaya yang goyah adalah tanah suci yang tiada tarannya di hutan belantara timur. Itu sangat kuno dan menakutkan, dan tidak ada yang berani memprovokasinya. Namun kini, dia berani menantangnya. Ini sungguh tidak terbayangkan. Jadi bagaimana jika kamu berasal dari tanah suci cahaya yang bimbang? Apakah kamu masih menganggap ini adalah hutan belantara timur? Lin Suan mendengus. Kemudian, dia mengangkat lengannya dan melambaikan pedang ki yang menakutkan. Kamu mendekati kematian. Orang tua itu sangat marah. Dia menahan luka di tubuhnya dan menyerang dengan ganas. Di belakangnya, lingkaran cahaya yang mempesona muncul. Di saat yang sama, bayangan emas mengembun di tangannya dan meledak ke depan. Ledakan. Pedang Lin Suan menebas ke depan dengan keras. Itu langsung menebas bayangan emas dan mendarat di tubuh tetua itu. Uff! Tetua itu dikirim terbang lagi. Ketika para raja di sekitarnya melihat ini, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Lin Suan terlalu kuat. Orang tua itu berlumuran darah. Matanya penuh niat membunuh. Dia menatap Lin Suan dengan dingin seperti binatang iblis yang sudah gila. Apakah kamu benar-benar ingin berselisih dengan tanah suci cahaya goyah? Bertarung sampai mati. Membunuhmu berarti berselisih dengan tanah suci cahaya goyah. Anda benar-benar memikirkan diri sendiri. Lin Suan menggelengkan kepalanya dengan dingin. Tindakanmu menghina tanah suci cahaya yang goyah. Aku hanya memberimu pelajaran di sini. Setelah mengatakan itu, tubuhnya bersinar dengan pedangki dan dia berjalan maju lagi. Nak, kamu terlalu sombong. Wajah orang tua itu berubah jelek. Meskipun ini bukan hutan belantara timur, tanah suci cahaya bimbang suci ada di sini. Putra suci cahaya yang goyah. Mendengar nama ini, para raja di sekitarnya terdiam. Bahkan ada rasa takut yang kuat di mata mereka. Nama ini seperti gunung yang menekan hati mereka. Putra suci cahaya goyah adalah seorang pemuda jenius dan sangat misterius. Ketika dia masih muda, dia telah menunjukkan bakat yang menantang surga. Ketika dia masih muda, dia bahkan lebih mempesona. Di hutan belantara timur, dia adalah eksistensi paling kuat di antara generasi muda. Dikabarkan bahwa dia sangat misterius. Tidak ada yang tahu apa kekuatan tempur sebenarnya. Namun, bahkan generasi tua dan jenius yang tiada taranya harus menundukkan kepala di hadapannya. Karakter seperti itu, yang begitu kuat hingga membuat orang lain putus asa, juga ada di dunia yang mendalam saat ini. Namun, selama periode waktu ini, dia belum menunjukkan dirinya, dan semua orang bahkan telah melupakan keberadaannya. Namun, setelah orang tua itu mengingatkan, semua orang menghirup udara dingin. Itu benar. Meskipun ini bukan hutan belantara timur, selama orang suci Al-Kait ada di sini, tanah suci Al-Kait akan tetap menjadi yang teratas. Orang suci Al-Kait, Lin Suan menyipitkan matanya. Dia memang jenius. Namun, bahkan dia tidak bisa menyelamatkanmu. Jika aku ingin membunuh seseorang, tidak ada yang bisa menghentikanku. Biarpun dia datang, biarkan dia bertarung denganku. Lin Suan sangat kuat. Bahkan saat menghadapi Al-Kait Sein, dia tidak takut. Melihat Lin Suan berjalan lagi, lelaki tua itu akhirnya takut. Ekspresinya penuh ketakutan. Dia menyadari bahwa meskipun dia membesarkan putra suci Al-Kait, pihak lain tidak akan membiarkannya pergi. Dia tidak bisa mempercayainya. Brat, kamu mendekati kematian. Jika kamu pergi sekarang, aku bisa membiarkan masa lalu berlalu. Namun, jika kamu berani menyentuhku, tanah suci Al-Kait tidak akan membiarkanmu pergi. Tidak akan ada tempat bagimu di hutan ini. Huh. Lin Suan mendengus dingin dan tetap bergeming. Domain spiritual pedang naga langsung meletus dan menyelimuti pihak lain. Pedang ki yang mengerikan membubung ke langit, mengubah seluruh ruang menjadi zona yang sangat berbahaya. Orang tua itu meraung dengan ganas dan menghancurkan kekuatannya hingga ekstrim. Dia harus menyelamatkan dirinya sendiri sekarang, atau tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Teknik cahaya suci. Tubuh Laozi bersinar terang, membentuk bola cahaya besar di atas kepalanya. Cahaya menakutkan itu seperti matahari, menerangi seluruh langit. Keduanya saling bertukar pukulan, menyebabkan langit runtuh dan bumi terbelah. Setelah beberapa gerakan, tiba-tiba terjadi ledakan dahsyat, dan cahaya terang menyebar ke segala arah. Bola cahaya suci yang menakutkan itu terbelah dua oleh pedang. Seluruh langit tenggelam. Orang tua di seberangnya memiliki rambut acah kacakan dan berlumuran darah. Matanya dipenuhi kecemasan dan ketakutan. Karena Lin Suan terlalu kuat, tidak ada cara untuk menghentikannya. Kekuatan semacam itu membuatnya putus asa. Berat, kamu membuat masalah untuk dirimu sendiri. Bahkan jika kamu membunuhku, akan ada hari di mana orang suci Al-Kait akan membunuhmu. Orang tua itu mengeluarkan ancaman terakhir. Ekspresi Lin Suan masih dingin. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Lalu, dia menusuk dengan pedang panjangnya secepat kilat. Cahaya pedang yang menakutkan melintas di langit, dan energinya menyebabkan para raja di sekitarnya gemetar. Orang tua di depannya menjadi kaku. Pupil matanya berangsur-angsur membesar seolah dia tidak dapat mempercayainya. Saat berikutnya, retakan muncul di antara alisnya dan menyebar ke bawah. Kemudian, seluruh tubuhnya terbelah dua. Apa? Semua orang tercengang. Mereka tidak percaya bahwa pihak lain benar-benar telah membunuh seseorang dari tanah suci Al-Kait. Apakah dia tidak takut dengan balas dendam Santo Al-Kait? Semua orang merasa seperti sedang bermimpi. Namun, mereka tidak tahu bahwa Lin Suan telah membunuh orang-orang dari tanah suci Al-Kait lebih dari sekali. Jika mereka mengetahui berita ini, ekspresi seperti apa yang akan mereka tunjukkan? Lin Suan sebenarnya telah membunuh seorang seniman bela diri dari tanah suci Al-Kait dengan satu serangan pedang. Ini terlalu mengejutkan. Ini adalah tanda perselisihan dengan tanah suci Al-Kait. Terlebih lagi, orang suci Al-Kait kemungkinan besar berada di dekatnya. Mungkin dia akan segera bergegas. Namun, Lin Suan tidak ragu sama sekali dan menyerang dengan tegas. Saudaraku, aku harus mengatakan bahwa kamu terlalu kuat. Saya, Zhang Tua, tidak pernah mengagumi siapapun. Hari ini, aku orang pertama yang mengagumimu. Ya, saudaraku, kamu benar-benar galak. Kamu bahkan berani membunuh seseorang dari tanah suci Al-Kait. Kamu terlalu kuat. Namun, saudaraku, aku menyarankanmu untuk segera pergi. Orang suci Al-Kait mungkin ada di dekat sini. Mungkin dia akan segera tiba di sini. Sebaiknya kamu segera pergi. Seruan terdengar. Jelas, orang-orang ini yakin dengan ketegasan dan kekuatan Lin Suan. Mereka semua mengkhawatirkannya. Ada pun yang lainnya, seperti Liu Mingyue dan yang lainnya, mereka mencibir. Bagus sekali. Kita tidak bisa menjatuhkan bocah ini. Aku tidak menyangka dia berani membunuh seseorang dari tanah suci Al-Kait. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Tanah suci Al-Kait pasti tidak akan membiarkan dia pergi. Saya pikir kita tidak perlu melakukan apapun. Tanah suci Al-Kait sendiri dapat membunuh bocah ini. Liu Mingyue dan yang lainnya mencibir. Tidak masalah. Jika dia datang, kita akan bertarung. Suara Lin Suan nyaring dan pakaian perangnya penuh semangat. Sejujurnya, dia juga ingin bertarung dengan Al-Kait Sein yang legendaris untuk memverifikasi seni bela dirinya hari ini. Namun, setelah menunggu lama, dia masih tidak melihat Al-Kait Sein, jadi Lin Suan siap untuk pergi. Namun, bagaimana Liu Mingyue dan yang lainnya bisa membiarkan Lin Suan pergi. Sesaat kemudian, mereka bertiga menyerang lagi. Tidak hanya itu, kali ini beberapa ahli bela diri sakti juga ikut menyerang. Mereka semua ingin membunuh Lin Suan. Pertempuran kembali terjadi. Kali ini, lebih intens lagi. Selain Liu Mingyue, ada seorang jenius lain yang bersinar terang. Selain itu, ada beberapa senior, yang masing-masing sangat kuat. 1776. Pertempuran besar terjadi, mengguncang langit dan bumi. Seluruh ruangan bergetar hebat. Lin Suan ditekan dan dirugikan. Namun, cahaya pedang melintas di sekujur tubuhnya saat dia bertarung dengan semakin gagah berani. Para seniman bela diri di sekitarnya bahkan lebih terkejut lagi. Hingga saat ini, Lin Suan masih belum tertangkap. Harus dikatakan bahwa itu terlalu mengejutkan. Kita harus tahu bahwa barisan yang dikirim kali ini sangat kuat. Tidak ada yang bisa melawan mereka. Ledakan. Namun, pada saat itu, tanah bergetar hebat seolah-olah monster tak tertandingi akan segera lahir. Benar saja, di saat berikutnya, lautan tulang di bawahnya berguncang dengan cepat lalu terbelah. Telapak tulang putih seperti gunung putih menyambar langit. Peng! Salah satu prajurit tidak melarikan diri tepat waktu dan ditangkap oleh telapak tangan putih, meledak menjadi kabut berdarah. Darah berceceran di mana-mana. Itu sangat menyengat. Semua orang tercengang dengan pemandangan ini. Apa yang sedang terjadi? Semua orang tercengang, terlepas dari apakah mereka penonton atau mereka yang bertarung di lapangan. Bahkan Lin Suan mengerutkan alisnya. Boom-boom-boom. Guncangan di bawah menjadi semakin hebat. Lin Suan dan yang lainnya melihat ke bawah dan kemudian tersentak. Lautan tulang di bawahnya terbelah dan retakan besar muncul. Makhluk tulang putih muncul dari bawah. Itu sangat tinggi, seperti gunung, dan tubuhnya dikelilingi oleh aura pembunuh. Itu sangat menakutkan. Apa? Ada makhluk tulang putih di sini. Bagaimana ini mungkin? Kulit kepala semua orang mati rasa. Mereka sudah memeriksa sebelumnya dan tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Tapi sekarang, makhluk undet telah muncul. Sungguh mengejutkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan Yewudao, Gus Santong, dan yang lainnya mengerutkan kening. Namun, para tetua tingkat tua itu berteriak ketakutan. Sialan, tulang putih itu menyerap darah dari pertarungan besar sebelumnya, kemungkinan besar menghidupkannya kembali. Kulit kepala semua orang mati rasa. Jika itu yang terjadi, mereka tidak akan bisa menghentikannya. Lautan tulang ini terbentuk dari pertempuran kuno. Itu adalah medan perang kuno. Tulang putih di sini semuanya merupakan sosok yang menakjubkan dan kuat di masa lalu. Masing-masing dari mereka sangat menakutkan. Jika mereka dihidupkan kembali, orang-orang ini tidak akan mampu menghentikan mereka. Benar saja, raksasa tulang putih yang menakutkan itu melambaikan tangannya dan segera mengubah sekelompok prajurit menjadi kabut berdarah. Berlari. Saat berikutnya, semua orang melarikan diri dengan panik, tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Bahkan pembangkit tenaga listrik itu tidak lagi mengepum linsuan. Sebaliknya, mereka semua lari ke kejauhan. Ini karena telapak tangan putih itu terbang ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Linsuan juga mengeksekusi delapan langkah naga langit. Tubuhnya berubah menjadi sambaran petir saat dia menghindar tanpa henti. Dia tahu bahwa pertempuran ini tidak dapat dilanjutkan, dan sekarang dia harus menghindari serangan dari Bon Giants. Jika mereka menjadi sasaran pihak lain, mereka akan mendapat masalah. Saat linsuan menghindar, dia mengerutkan kening. Karena saat ini, Liu Mingyue benar-benar bergerak di tengah kekacauan. Sinar cahaya kacau berubah menjadi sambaran petir dan langsung menembus ke arah linsuan. Tampaknya Liu Mingyue benar-benar ingin membunuh linsuan. Namun, meski terjadi kekacauan, kekuatan jiwa linsuan masih sangat kuat. Dia melihat Light of Chaos dalam sekejap. Kemudian, dia mendengus dingin dan menghindari serangan itu dengan sekejap tubuhnya. Tidak hanya itu, dia juga melambaikan tangannya dan melepaskan sinar pedangki, membentuk sangkar dan menjebak Liu Mingyue. Itu membuatnya mustahil untuk melarikan diri. Ekspresi Liu Mingyue berubah. Dia tidak menyangka linsuan begitu waspada dan mampu menghindari serangannya. Terlebih lagi, dia telah menciptakan sedikit masalah untuknya. Pada saat berikutnya, dia membombardir sangkar pedangki dengan sekuat tenaga dan melarikan diri. Dia tidak menyerang dan dengan cepat lari ke kejauhan. Karena makhluk tulang putih itu bahkan lebih menakutkan. Matanya berkedip-kedip, dan gelombang putih menyapu ke segala arah. Tak satupun prajurit yang dibombardir bisa melarikan diri. Nak, jangan lari keluar. Dekati pedang surgawi. Pada saat ini, naga merah mengirimkan transmisi suara. Mendengar ini, linsuan bergerak dan terbang ke arah yang berlawanan. Seperti yang diharapkan, tidak ada serangan dari makhluk tulang putih di dekat pedang surgawi. Agar tidak ketahuan, dia malah bersembunyi ditumpukan tulang putih di pinggirnya. Melalui celah tersebut, linsuan melihat adegan pelarian panik di kejauhan. Saat dia melihat betapa kuatnya makhluk tulang putih itu, kelopak matanya bergerak-gerak liar. Kekuatan semacam ini jelas bukan sesuatu yang bisa mereka lawan. Di depan mereka, raksasa tulang putih itu tampak mengerikan. Tidak hanya tubuhnya yang besar, tapi kekuatannya juga menakutkan. Dengan lambayan lembut telapak tangannya, ia merobek kekosongan itu. Tak hanya itu, ada juga pemandangan mengerikan di sekitarnya. Ada panglima perang tanpa kepala, master pedang yang menakutkan, dan naga jahat berkepala delapan. Ada juga iblis dengan sayap di punggungnya. Pemandangan ini sangat menakutkan, dan semuanya mengelilingi raksasa tulang putih itu. Ledakan. Saat berikutnya, telapak tangan besar menyelimuti Liu Mingyue, Yan Qing, Sun Yang, dan lebih dari selusin Wangze. Tidak. Yan Qing meraung dengan gila. Bunga berduri di belakangnya bersinar terang. Tanaman merambat di depannya berubah menjadi pelangi hijau dan dengan cepat melesat ke langit, mencoba melawan. Sepasang sayap transparan muncul di belakang punggung Sun Yang untuk meningkatkan kecepatannya. Tubuh Liu Mingyue dikelilingi oleh Qi yang kacau, dan dia tampak seperti dewa perang. Raja lainnya juga meraung dan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk melarikan diri. Namun, telapak tangan tulang putih itu terlalu menakutkan. Selain Liu Mingyue, Yan Qing, Sun Yang, dan yang lainnya langsung berubah menjadi kabut berdarah. Adegan ini terlalu mengejutkan. Raja yang begitu kuat telah terbunuh dalam sekejap. Tidak hanya itu, dua sinar cahaya putih muncul dari tulang tengkorak putih besar tersebut. Mereka seperti naga raksasa yang berlari ke segala arah. Bersenandung. Di tengah kerumunan, Gus Santong menggunakan mistik spasialnya dan menghilang ke dalam kehampaan. Di sisi lain, tubuh Ye Wu Dao bersinar terang. Dia memancarkan aura yang kuat, dan seperti dewa perang, dia dengan cepat berlari ke kejauhan. Adegan mengerikan masih terjadi, tapi tempat Lin Suan sangat sepi. Tidak ada yang menyangka bahwa dia berada tepat di bawah tulang putih. Faktanya, semakin berbahaya suatu tempat, semakin aman pula tempat tersebut. Lin Suan sekarang memahami hal ini. Dia sekarang berada di dalam tulang putih. Kelihatannya sangat berbahaya, tapi dia jauh lebih aman. Dia tidak terpengaruh sama sekali. Namun, hal baik itu tidak bertahan lama. Tidak lama kemudian, makhluk besar bertulang putih itu berhenti mengejar dan berjalan menuju lautan tulang lagi. Sepertinya dia ingin kembali ke lautan tulang. Apa-apaan ini? Wajah Lin Suan menjadi gelap. Jika sampai pada lautan tulang, akankah ia menemukannya? Memikirkan hal ini, kulit kepalanya menjadi mati rasa. Jika dia lari sekarang, dia akan menjadi sasaran. Sepertinya dia hanya bisa terus masuk lebih jauh ke dalam lautan tulang. Naga merah juga kehabisan ide. Raksasa tulang putih di depan mereka jelas merupakan eksistensi yang melampaui yang maha kuasa. Mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali. Oleh karena itu, mereka hanya bisa masuk lebih dalam dan berharap raksasa tulang putih itu tidak menemukan mereka. Kemudian, manusia dan naga itu berangkat menuju dasar lautan tulang. Tubuh mereka bersinar terang, dan pedangki yang menakutkan membuka jalan saat mereka bergegas ke bawah tanah. 1777 Setelah berjalan lama, Lin Suan merasa tulang di bawahnya semakin sedikit. Dia akan menyentuh tanah yang keras. Setelah berjalan beberapa saat, alis Lin Suan tiba-tiba bergerak. Dia dan sosok naga merah bersinar ketika mereka tiba di bawah tanah. Sebenarnya ada gua abadi di bawah. Itu benar, Lin Suan menerobos tulang dan tanah yang tak terhitung jumlahnya dan tiba di gua abadi yang aneh. Ada juga tulang di sini, tapi tidak banyak. Terlebih lagi, dari kilaunya, mereka lebih kuat daripada yang di luar. Tapi untungnya, mereka sudah mati selama bertahun-tahun dan tidak menimbulkan ancaman baginya. Ini koridor. Sepertinya ada gua di depan. Ayo pergi dan lihat. Naga merah menunjuk ke depan dan berkata. Lin Suan juga penasaran. Dia ingin tahu di mana tempat ini, jadi keduanya berdiskusi sebentar dan berangkat lagi. Setelah berjalan beberapa saat, sebuah tablet batu besar tiba-tiba muncul di depan mereka. Ada sebuah bagian yang terukir di sana. Itu adalah bahasa kuno, tapi untungnya, Hei itu bisa mengenalinya. Saya di sini. Saya harap saya bisa sukses kali ini. Itu hanya sebuah kalimat pendek. Tidak ada apapun yang bisa dilihat. Oleh karena itu, Lin Suan dan Naga Merah terus berjalan maju. Tidak lama kemudian, mereka menemukan loh batu lainnya. Musuh terlalu kuat. Tak terbayangkan. Musuh seharusnya tidak ada di dunia ini, tapi dia lolos dari siklus waktu. Saya pikir kita harus menggunakan metode lain. Musuh. Orang seperti apa yang mampu lepas dari siklus waktu? Melihat tablet batu kedua, Lin Suan dan Naga Merah terkejut. Kali ini, mereka mempercepat dan berjalan ke depan. Karena mereka memperkirakan harus ada loh batu ketiga. Setelah melalui begitu banyak kesulitan dan bahaya, akhirnya kami menemukan pedang naga hebat. Saya harap kami bisa sukses kali ini. Pedang naga hebat, sebenarnya ada hubungannya dengan pedang naga hebat. Melihat ini, Lin Suan sangat bersemangat. Dia tidak menyangka bahwa gua abadi di bawah lautan tulang itu ada hubungannya dengan pedang naga besar. Mungkinkah pemilik gua ini juga merupakan keturunan pedang naga besar. Tapi dia tidak tahu generasi mana itu. Ayo pergi dan lihat. Kali ini, kecepatan Lin Suan bahkan lebih cepat. Dia bahkan menggunakan delapan langkah naga langit, dan kecepatannya mencapai titik ekstrim. Saat berikutnya, dia melihat loh batu keempat. Namun, tidak ada yang tertulis pada prasasti keempat. Tepatnya, itu sudah tertulis, tapi telah dihapus oleh seseorang. Bahkan bekas penghapusannya masih terlihat jelas. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah pria itu berhasil mengalahkan Rien atau tidak? Apakah hasilnya? Dan siapa yang menghapus jejaknya? Apakah itu pemilik pedang naga atau orang lain? Lin Suan mengerutkan kening, sangat bingung. Kedepan, Lin Suan menolak menyerah dan terus berlari maju dengan kecepatan tinggi. Namun, dia tidak menemukan prasasti kelima. Sebaliknya, dia melihat peti mati. Di sampingnya ada sebuah lubang. Tidak diketahui apakah itu dikubur atau digali oleh seseorang. Apakah kamu ingin membukanya? Setelah banyak pertimbangan, Lin Suan akhirnya memutuskan untuk membukanya. Saat berikutnya, dia membukanya. Tidak ada mayat di dalamnya, juga tidak ada tulang. Sebaliknya, ada sepotong kulit manusia. Kulit manusia seukuran dua telapak tangan. Itu berkilau dan penuh energi ilahi. Peti mati siapa kali ini? Siapa yang meninggalkan kulit manusia ini? Apa tujuannya? Mungkinkah jenazahnya dicuri? Lin Suan sangat bingung. Saat berikutnya, dia mengambil kulit manusia. Namun, ketika dia melihat sisi sebaliknya, dia benar-benar tercengang. Karena di kulit manusia terdapat kata-kata yang tak terhitung jumlahnya. Ini. Lin Suan terkejut. Dia melihat dengan cermat. Mungkinkah pemilik gua ini, pemilik pedang naga, meninggalkannya? Dia melihat dengan hati-hati dan kemudian menghirup udara dingin. Teknik rahasia pedang naga. Ini sebenarnya adalah teknik rahasia tentang pedang naga besar. Sepertinya pedang itu ditinggalkan oleh pemilik pedang naga. Lin Suan sangat gembira. Dia sekarang memiliki roh pedang naga besar dan kekuatan bertarungnya tak tertandingi. Namun, dia hanya secara naluriah menggunakan roh pedang naga besar dan tidak memiliki teknik yang sesuai. Bahkan Heitu tidak meninggalkannya untuknya. Karena pedang naga generasi keempat mati terlalu mendadak, dia hanya meninggalkan beberapa teknik budidaya kelas bumi dan tidak ada teknik rahasia pedang naga. Faktanya, dia bahkan tidak tahu apakah penerus pedang naga generasi keempat memiliki teknik rahasia pedang naga. Tapi sekarang, dia benar-benar mendapatkan teknik rahasia pedang naga. Bahkan jika ahli tertinggi tidak ditekan, dia mungkin tidak akan mampu melawan raksasa tulang putih ini. Dengan teknik rahasia pedang naga ini, Lin Suan bisa menggunakannya di seluruh tingkat raja. Terlebih lagi, dia percaya bahwa setelah mengolahnya, kekuatan roh pedang naga agung miliknya akan menjadi lebih menakutkan. Setelah mencari-cari lagi, dia tidak menemukan apapun. Karena itu, dia dan naga merah pergi. Kali ini, Lin Suan menggunakan mata ilahi rahasia surgawi dan berubah ke arah lain. Dia dengan hati-hati pergi. Dia tidak membuat khawatir raksasa tulang putih yang besar itu. Tidak lama setelah Lin Suan pergi, sosok lain mendarat di gua ini. Itu adalah seorang pria muda. Dia sangat tampan dan bahkan memiliki sedikit aura jahat. Setelah dia sampai di gua ini, dia menyipitkan matanya. Saat dia melihat loh batu pertama, dia juga mengerutkan kening. Namun, saat dia melihat loh batu kedua, matanya berbinar. Itu dia, ini guanya. Pemuda tampan itu bersemangat. Namun, saat dia berjalan lebih jauh, dia mengerutkan kening karena dia juga menemukan bahwa jejaknya telah terhapus. Apalagi saat melihat peti mati yang sudah dibuka, ekspresinya berubah muram. Saat ini, peti mati itu kosong. Kulit manusia telah diambil, jadi pemuda tampan misterius itu tentu saja tidak mendapatkan apa-apa. Sialan, seseorang selangkah lebih maju dariku. Mata pemuda jahat itu berkedip-kedip. Siapa itu? Jangan biarkan aku mengetahuinya. Kalau tidak, aku, Mo Tianqi, tidak akan membiarkanmu pergi. Mo Tianqi. Pemuda jahat ini ternyata adalah Mo Tianqi, mantan master sekte dan zong, yang diburu oleh tanah suci Yao Guang. Dia bisa dikatakan sangat menakutkan. Dia adalah ahli tertinggi yang tiada taranya. Namun, dia tidak menyangka akan datang ke dunia mistik bulan miring ini. Di sisi lain, Lin Suan secara alami tidak tahu bahwa setelah dia pergi, Mo Tianqi juga pergi ke gua misterius itu. Dia bahkan tidak tahu bahwa Mo Tianqi berada di dunia mistik ini. Sekarang, Lin Suan dan naga merah telah keluar dari gua bawah tanah. Dia masih berada di dekat laut Bon. Ketika dia keluar, dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa lingkungan sekitarnya berantakan. Gunung-gunung telah runtuh dan banyak sekali kawasan hutan yang hancur. Jelas sekali, mereka semua dihancurkan oleh raksasa tulang putih yang menakutkan. Dia dengan hati-hati menjauhkan diri, mencoba mencari tempat yang aman untuk mengolah teknik rahasia pedang naga. Namun, pada saat ini, di dalam hutan di kejauhan, seberkas cahaya pangsit melesat ke langit. Kemudian, sesosok tubuh cantik muncul di puncak gunung. Tubuhnya bersinar dengan cahaya kacau dan sepasang sayap kacau muncul di punggungnya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Liu Mingyue. Lin Suan menyipitkan matanya dan melihat sosok di puncak gunung di kejauhan. Dia mengerutkan kening. 1778. Aura pihak lain jauh lebih kuat dari sebelumnya. Apakah dia membuat terobosan? Itu terlalu mengejutkan. Tanpa diduga, raksasa tulang putih itu tidak hanya gagal membunuh Liu Mingyue, tetapi juga membuatnya berhasil membuat terobosan. Sekarang kekuatan pihak lain bahkan lebih menakutkan dan kuat. Dia benar-benar lawan yang sulit. Pantas saja Yehudao berkata bahwa wanita ini memenuhi syarat menjadi orang suci segala permulaan. Lin Suan bukan satu-satunya yang menemukan terobosan Liu Mingyue. Para ahli hutan lainnya juga menemukannya. Kemudian, mereka semua tampak berwibawa. Tidak ada jalan lain. Liu Mingyue sangat kuat sebelumnya, dan sekarang dia telah membuat terobosan. Kekuatannya meningkat pesat. Namun bisa dibayangkan kalau dia akan menjadi salah satu sosok yang paling menakutkan. Orang seperti itu sungguh menakutkan. Tetapi pada saat itu, seorang raja yang tubuhnya bersinar terang dengan cepat terbang ke langit dan menyerang Liu Mingyue. Adegan ini menyebabkan semua orang berteriak kaget. Lin Suan juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka saat ini, seseorang akan menyerang Liu Mingyue. Sosok Liu Mingyue bergetar, dan sayap kekacauan terbuka. Seluruh tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya dan dengan cepat meninggalkan gunung. Dia tidak bertengkar dengan pihak lain. Dia pasti baru saja membuat terobosan dan ingin menstabilkan wilayahnya. Ketika sosok gemerlap itu melihat Liu Mingyue pergi, dia mendengus dingin dan tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia dengan cepat menghilang ke dalam kehampaan. Siapa orang ini? Mata Lin Suan berkedip. Ketika Liu Mingyue dan yang lainnya mengepungnya, pihak lain sepertinya telah menyerangnya. Dia hanya tidak menyangka pihak lain akan menyerang Liu Mingyue sekarang. Aku tidak tahu. Dia seharusnya menjadi raja yang kuat. Dia sepertinya tidak membiarkan ahli dengan kekuatan tempur yang menantang surga ada. Orang seperti ini mencari keseimbangan. Dia akan menyerang siapapun yang menunjukkan kekuatan paling besar. Naga merah menganalisis. Mendengar ini, Lin Suan menyipitkan matanya. Huh, pihak lain sebaiknya tidak menyerangnya, atau dia tidak akan pernah membiarkan orang itu pergi. Saat berikutnya, dia berbalik dan pergi. Pergi ke tempat yang aman untuk berlatih teknik rahasia pedang naga. Latihan ini berlangsung selama setengah bulan. Teknik rahasia pedang naga sangat misterius dan sangat sulit untuk dipraktikan. Lin Suan berlatih selama setengah bulan, tetapi hanya memahami sedikit. Namun, meski dia baru memahami sedikit, dia bisa merasakan auranya sedang mengalami perubahan yang mengejutkan. Jiwa pedang naga hebat menjadi lebih terampil dan gesit. Seolah-olah seekor naga sejati telah tinggal di tubuhnya. Kekuatannya yang mengerikan membuat seluruh tubuhnya sangat tajam. Dengan kekuatanku saat ini, Raja Bintang Enam Biasa bukanlah tandinganku sama sekali. Para pakar generasi tua itu juga bukan tandinganku. Saya hanya tidak tahu apa yang akan terjadi jika saya bertemu dengan putra suci yang sejati. Mata Lin Suan berkedip. Pada saat ini, dia sangat kuat. Setelah kekuatannya meningkat pesat, Lin Suan keluar lagi. Kali ini, dia benar-benar bertemu dengan Gu Santong. Gu Santong tetap tenang seperti biasanya, seolah dia hanyalah orang biasa. Namun, Lin Suan tahu bahwa ini jelas merupakan lawan yang tangguh. Ini karena dia pernah bertarung dengan pihak lain sebelumnya, dan itu hanya seri. Tidak banyak orang yang bisa melawannya hingga seri. Sampai saat ini yang ada hanya Gu Santong. Orang hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya pihak lain. Gu Santong secara alami juga melihat Lin Suan. Namun, ketika dia merasakan kisi pada Lin Suan, dia langsung terkejut. Kamu telah menerobos. Dia sangat terkejut. Dia tidak berharap aura Lin Suan menjadi lebih tajam dari sebelumnya. Kamu juga tidak sederhana. Kamu bahkan lebih misterius dari sebelumnya. Aku hampir tidak bisa merasakan auramu. Lin Suan juga terkejut. Memang benar, jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan bisa merasakan keberadaan pihak lain. Ini berarti teknik Void pihak lain menjadi lebih sempurna. Itu hampir bisa menyatu dengan seluruh ruang. Mistik luar angkasa jelas merupakan mistik yang menakutkan. Ditambah dengan teknik Void pihak lain, bisa dikatakan sangat kuat. Ketika Gu Santong mengetahui bahwa Lin Suan telah menerobos, matanya bersinar terang. Bahkan wajahnya yang biasa kini ditutupi lapisan cahaya. Keseluruhan pribadinya tidak lagi biasa. Karena kamu telah menerobos, dan aku juga telah menerobos sedikit selama ini, mengapa kita tidak bertarung lagi? Terakhir kali seri, itu tidak memuaskan. Jika lain kali, aku tidak keberatan bertarung. Tapi sekarang, aku tidak bisa. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Wanita itu, Liu Mingyue, juga telah menerobos. Saya pikir dia akan menyerang saya lagi. Jadi sampai aku mengalahkannya, aku harus menjaga kondisi puncakku. Aku tidak bisa disergap olehnya. Lin Suan berkata dengan suara rendah. Liu Mingyue. Mendengar ini, Gus Santong mengangguk. Memang benar, wanita itu luar biasa. Teknik primal chaosnya telah dilatih hingga tingkat yang luar biasa. Dia lawan yang kuat. Jika itu masalahnya, maka aku tidak akan memaksamu. Setelah kamu mengalahkannya, kita akan bertarung lagi. Sinar di tubuh Gus Santong dengan cepat menghilang dan masuk ke tubuhnya. Dia menjadi pemuda biasa lagi. Kemudian, dia bertanya, tetapi, apa rencanamu? Wanita itu mungkin tidak akan bertarung sendirian. Dia memiliki banyak orang berkuasa di sisinya. Sejauh yang saya tahu, terakhir kali Bonesia berubah, sejumlah besar pembangkit tenaga listrik tewas. Tetapi itu juga memungkinkan banyak orang untuk menerobos pada saat kritis. Kekuatan mereka meningkat pesat. Mereka bahkan lebih menakutkan daripada mereka yang mati sebelumnya. Liu Mingyue itu tampaknya memiliki beberapa raja yang berhasil menerobos. Mereka bahkan lebih menakutkan daripada Yan Qing dan Sun Yang. Oleh karena itu, meskipun jumlah raja mereka sedikit sekarang, kekuatan mereka lebih tinggi dari sebelumnya. Ada hal seperti itu. Mendengar ini, Lin Suan terkejut. Dia benar-benar tidak tahu. Dia mengasingkan diri akhir-akhir ini untuk mengembangkan teknik rahasia pedang naga. Dia tidak menyangka perubahan seperti itu akan terjadi di dunia luar. Sepertinya dia bukan satu-satunya yang berhasil menerobos. Semua orang juga mengalaminya. Namun, dia percaya bahwa dengan teknik rahasia pedang naga, kekuatannya jelas bukan sesuatu yang bisa dibayangkan orang-orang. Tapi dia tidak mau menunggu secara pasif. Jadi, dia memutuskan untuk mengambil inisiatif. Sama seperti terakhir kali, ketika dia mencabut organisasi bulan cerah. Dia memutuskan untuk melakukan hal yang sama lagi. Ketika Gusantong mendengar tentang keputusan Lin Suan, dia terkejut. Kamu akan mengambil inisiatif. Dia tidak menyangka Lin Suan menjadi begitu kuat. Bagaimanapun, Liu Mingyue telah menerobos dan kekuatannya meningkat pesat. Selain itu, pihak lain memiliki beberapa ahli yang lebih kuat. Meski begitu, Lin Suan tetap memutuskan untuk mengambil inisiatif. Itu terlalu mengejutkan. Lin Suan berkata dengan suara rendah, tidak ada cara lain. Pihak lain memiliki terlalu banyak raja. Jika beberapa dari mereka menerobos, aku khawatir bahkan aku tidak akan mampu menghadapi mereka. Itulah kenapa aku harus membunuh mereka sebelum mereka menerobos. Sudah waktunya melunasi beberapa hutang. Mendengar ini, mata Gu Santong berbinar. Lalu, dia berkata, Apakah Anda memerlukan bantuan? Kamu ingin membantuku? Lin Suan terkejut. Dia tidak menyangka Gu Santong bersedia membantunya. 1779 Bagaimanapun, dia berasal dari klan Gu dan merupakan raja elemental luar angkasa. Dia sangat kuat. Dengan adanya dia, dia akan menjadi kekuatan menakutkan yang harus diperhitungkan. Saya ingin membantu Anda. Gu Santong berkata, Namun, saya berharap ketika saya dalam bahaya, Anda dapat membantu saya. Apa itu? Mungkinkah kamu menghadapi bahaya? Lin Suan bingung. Gu Santong sepertinya sedang dalam masalah. Aku dalam masalah. Baru-baru ini, aku merasa ada seseorang yang mengamatiku dalam kegelapan. Bahkan ada aura dingin. Namun, saya tidak dapat mengetahui siapa orang itu. Saat ini, ekspresi Gu Santong sangat serius. Lin Suan menghirup udara dingin. Jika apa yang dikatakan Gu Santong benar, maka itu terlalu menakutkan. Gu Santong adalah raja elemental luar angkasa dan telah menguasai teknik void. Persepsinya tentang ruang sangat kuat. Jika seseorang bersembunyi di sekitar, mereka tidak akan bisa lepas dari persepsinya. Namun, dia tidak dapat menemukan orang misterius itu. Ini berarti pihak lain sangat kuat, setidaknya lebih kuat dari Gu Santong. Jika orang seperti ini mengincar Gu Santong, tidak heran bahkan murid klan kuno pun akan pusing. Lin Suan berkata dengan suara rendah, tidak peduli bahaya apapun, jika kamu membantuku kali ini, aku pasti akan membantumu saat kamu dalam bahaya lagi. Pertama, Lin Suan memutuskan untuk mengambil inisiatif. Dengan bantuan Gu Santong, peluangnya untuk menang akan lebih tinggi. Kedua, dia sudah melihat Gu Santong sebagai teman. Jika seorang teman dalam kesulitan, dia dengan sendirinya akan membantu. Baiklah. Kalau begitu aku akan pergi bersamamu kali ini. Mendengar ini, Gu Santong menghela nafas lega. Meskipun dia tidak tahu apa bahayanya, dengan bantuan Lin Suan, tidak peduli betapa berbahayanya itu, dia pasti bisa melewatinya. Selanjutnya, keduanya mulai membuat rencana dan memutuskan untuk mencabut faksi Liu Mingyue. Namun, sebelum itu, masih ada satu orang lagi yang harus dihadapi. Itu adalah Zhao Tianxi. Hati wanita ini kejam, dan dia pandai merayu, menyihir orang lain. Dia bahkan mempunyai beberapa raksasa di tangannya. Dia adalah ancaman yang tidak lebih lemah dari Liu Mingyue. Lin Suan tidak akan membiarkan ancaman seperti itu ada. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengeluarkan Zhao Tianxi juga. Di malam hari, kegelapan turun. Kali ini, Lin Suan bergerak lagi. Dia, Gu Santong dan Naga Merah berubah menjadi tiga seberkas cahaya dan menuju lembah para raksasa. Terakhir kali, lembah para raksasa dihancurkan oleh pertarungan antara tiga binatang buas. Namun kini, lembah tersebut kembali dibangun oleh beberapa raksasa. Dikelilingi oleh tiga puncak gunung besar, membentuk benteng yang tidak bisa ditembus. Raja normal tidak akan bisa menerobos, tapi hal seperti ini tidak menjadi masalah bagi Lin Suan dan Gu Santong. Gu Santong berdiri di udara, jubahnya berkibar tertiup angin. Senyuman muncul di wajahnya yang tenang. Sesaat kemudian, ruang di sekitarnya mulai bergetar dengan cepat. Ibarat gelombang, getarannya menyebar dengan cepat ke segala arah. Weng! Lin Suan dan Naga Merah merasakan ruang di sekitar mereka terdistorsi dengan keras, dan kemudian tubuh mereka terbungkus. Pada saat berikutnya, seperti Gu Santong, mereka sepenuhnya menyatu ke dalam kehampaan. Teknik batal. Lin Suan merasakan perubahan di sekelilingnya dan terkejut. Seperti yang diharapkan dari sebuah keluarga yang telah menghasilkan Kaisar Agung. Teknik rahasia ini terlalu kuat dan aneh. Mereka sebenarnya bisa bersembunyi di kehampaan dan langsung melewati puncak gunung yang tidak bisa ditembus untuk memasuki lembah para raksasa. Setelah memasuki lembah, Gu Santong segera menggunakan domain luar angkasa miliknya. Seketika, seluruh lembah diselimuti. Kehampaan bergetar, dan kegelapan turun. Domain luar angkasa yang menakutkan melepaskan kekuatan tak terbatas, memenjarakan semua prajurit. Bahkan gerakan para raksasa pun menjadi kaku sesaat. Lin Suan juga merilis domain pedang naganya pada saat yang bersamaan. Niat membunuh yang mengerikan memenuhi langit, dan pedang ki yang mempesona dengan cepat menebas ke bawah. Itu seperti seorang pemanen, tanpa ampun memanen kehidupan para raja di bawah. Dia tidak merasa kasihan, karena orang-orang ini pernah mencoba membunuhnya sebelumnya. Dia hanya kembali untuk membalas dendam. Puff puff puff. Seluruh prosesnya sangat cepat. Para prajurit bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan sebelum mereka dibunuh. Bahkan ada dua raksasa yang tubuhnya tertusuk pedang ki yang menakutkan. Namun, mereka sangat kuat, dan vitalitas mereka melampaui seorang raja. Oleh karena itu, meskipun mereka terluka parah, para raksasa ini berjuang mati-matian. Mata Lin Suan bersinar terang. Dia memindai area di bawah, tapi dia tidak menemukan Zhao Tian Xi. Sambil mendengus dingin, dia menggunakan tangan penangkap naga. Telapak tangannya yang menakutkan berubah menjadi dua naga hijau yang dengan cepat menyelidiki ke bawah. Dia menangkap salah satu raja. Di mana Zhao Tian Xi? Lin Suan bertanya dengan dingin. Jika aku memberitahumu, bisakah kamu mengampuni hidupku? Raja gemetar, matanya dipenuhi ketakutan. Jika apa yang kamu katakan itu benar, aku bisa mengampuni nyawamu. Mendengar ini, Raja buru-buru berkata, Zhao Tian Xi belum kembali sejak perubahan mengejutkan di Laut Bon. Tampaknya dia sudah menyerah pada lembah para raksasa. Dia belum kembali. Mendengar ini, Lin Suan mengerutkan kening. Tampaknya Zhao Tian Xi adalah orang yang berhati-hati. Dia tahu bahwa lembah para raksasa tidak aman, jadi dia pergi begitu saja. Sekarang dia tidak tahu di mana dia berada, sepertinya dia tidak bisa membunuhnya kali ini. Kamu bisa pergi sekarang. Lin Suan melambaikan tangannya dan melemparkan orang itu keluar dari lembah para raksasa. Dia tidak membunuhnya, karena di matanya, dia tidak layak untuk disebutkan. Saat berikutnya, dia mengirimkan transmisi suara ke Gus Santong dan Naga Merah, menyuruh mereka segera pergi. Ketiganya berubah menjadi tiga sambaran petir dan meninggalkan lembah para raksasa dalam sekejap, terbang menuju organisasi Bulan Cerah. Lin Suan, Gus Santong, dan Naga Merah baru saja meninggalkan lembah para raksasa ketika raungan marah datang dari belakang mereka. Tanpa batasan ruang, para raksasa segera meraung dan sangat menakutkan. Mereka berlari keluar dari lembah para raksasa, ingin membunuh Lin Suan dan Gus Santong. Di saat yang sama, raungan kemarahan datang dari jauh, disertai gelombang energi yang menakutkan. Apa yang sedang terjadi? Lin Suan dan Gus Santong terkejut. Para raksasa di belakang mereka marah karena suatu alasan. Mereka mengejar mereka, tapi mengapa ada gelombang energi yang begitu menakutkan di kejauhan? Mungkinkah seseorang sedang berkelahi? Tidak lama kemudian, cahaya melesat ke langit dan ombak bergulung. Jelas sekali ada seseorang yang sedang berkelahi. Dan sepertinya yang bertengkar bukan hanya satu atau dua orang saja. Gus Santong merasakan perubahan ruang saat dia terbang, dan kemudian ekspresinya menjadi sangat serius. Seseorang sedang berkelahi. Seperti kita, mendengar ini, Lin Suan juga terkejut. Benar, seperti kita, seseorang telah menyergap organisasi lain. Gus Santong melanjutkan, dan ini bukan hanya satu organisasi. Saya khawatir malam ini akan sama seperti sebelumnya. Jika itu terjadi, banyak orang akan mati. 1780. Apalagi ini bukan hanya satu organisasi. Saya khawatir malam ini akan sama seperti sebelumnya. Saat itu, banyak orang yang akan mati, kata Gus Santong dengan suara rendah. Bagaimana ini bisa terjadi? Lin Suan mengerutkan kening. Dia tidak menyangka seseorang akan memulai perkelahian saat ini. Saya pikir setelah perubahan mengejutkan di Bonesia, banyak orang yang berhasil menerobos. Oleh karena itu, keseimbangan awal telah rusak. Pasti ada masyarakat yang tidak puas dengan manfaat saat ini dan ingin mendistribusikannya kembali. Seperti yang diharapkan, mereka semua adalah sekelompok orang yang rakus. Namun, bibir Lin Suan melengkung menjadi senyuman dingin. Ini bahkan lebih baik, cocok untuk operasi kita. Awalnya, dia berpikir jika dia menyerang organisasi bulan cerah, mungkin ada organisasi lain yang membantunya. Namun, tampaknya kekhawatiran tersebut bisa dihilangkan sepenuhnya. Karena sekarang, semua organisasi akan sibuk dengan urusannya masing-masing dan akan mengundang serangan dari pihak lain. Berdengung. Cahaya melesat ke langit di depan mereka. Cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi mereka, menerangi separuh langit. Aura mengerikan merasuki langit dan bumi. Gelombang energi yang sangat kuat. Melihat ini, Lin Suan sangat terkejut. Ekspresi Gusantong sangat serius. Al-Qaid Sage telah mengambil tindakan. Sepertinya dialah salah satu dalang di balik ini. Petapa Al-Qaid? Lin Suan menyipitkan matanya. Dia telah mendengar bahwa Al-Qaid Sage sangat menakutkan, tetapi dia belum pernah melihatnya beraksi. Sekarang setelah dia merasakan aura ini, dia tahu bahwa rumor itu benar. Al-Qaid Sage sangat kuat. Aura ini saja sudah cukup untuk mengejutkan orang. Dia harus menganggapnya serius karena ada banyak kebencian antara dia dan Tanah Suci Al-Qaid. Suatu hari, akan terjadi pertarungan di antara mereka. Namun, tidak peduli seberapa kuat pihak lain, dia tidak akan takut. Dengan kekuatan dan potensinya, dia pasti tidak akan kalah dari pihak lain. Mereka berdua bergegas dan akhirnya tiba di dekat organisasi bulan cerah. Namun, Lin Suan mengerutkan kening karena pertempuran yang menghancurkan bumi telah terjadi di organisasi bulan cerah. Bangunan dan hutan di sekitarnya semuanya hancur. Aku ingin tahu siapa yang menyerang organisasi bulan cerah. Mata Lin Suan berkedip saat dia mengamati sekeliling. Dia tidak menemukan jejak Liu Mingyue. Namun, masih ada beberapa sosok tingkat raja di depan mereka, namun mereka semua terluka parah dan menyembunyikan aura mereka. Melihat orang-orang ini, Gu Santong berkata dengan suara rendah. Di antara orang-orang ini, beberapa dari mereka telah berhasil menerobos beberapa hari yang lalu dan telah meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Siapa sangka mereka akan menderita luka yang begitu parah? Kemungkinan besar, mereka tidak akan mampu bertahan hidup. Sejujurnya, dia juga sangat terkejut. Bahkan Raja Bintang 6 tidak akan bisa membunuh orang-orang ini jika mereka bekerja sama. Namun sekarang, mereka semua terluka parah dan berada di ambang kematian. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya orang yang melakukan ini. Orang-orang itu memandang Lin Suan dan Gu Santong, tubuh mereka gemetar tak terkendali. Salah satu dari mereka berteriak dengan susah payah, Al-Kaid Sage, dia benar-benar menyerang kita. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, leher Raja miring, dan dia terjatuh ke tanah. Sebenarnya orang suci Yao Guang lah yang melakukannya. Lin Suan sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa sosok menakutkan seperti itu akan benar-benar mengambil tindakan melawan Organisasi Bulan Cerah. Sekarang dia memikirkannya, itu tidak terlalu aneh. Meskipun Liu Mingyue kuat, dia mungkin belum bisa menandingi Sageh San Yao Guang dan Liv Dao Denir. Namun, kali ini, Liu Mingyue telah menerobos lagi, yang mungkin mengancam posisi dan kepentingan Putra Petapa Al-Kaid. Oleh karena itu, Putra Petapa Al-Kaid mengambil kesempatan untuk melenyapkan Liu Mingyue dan Organisasi Bulan Cerah untuk memastikan posisi superiornya di hutan. Itu benar-benar pertarungan tanpa ampun. Lin Suan awalnya datang untuk membalas dendam, tetapi dia tidak berharap untuk terlibat dalam pertempuran demi ketenaran dan kepentingan ini. Tidak lama setelah Lin Suan dan Gu Santong pergi, mereka menghadapi pertempuran yang kacau balau. Lusinan raja bertempur di depan mereka, menyebabkan langit berguncang dan bumi retak. Darah mengalir, dan mata semua orang memerah. Ketika mereka melihat Lin Suan dan Gu Santong, mereka benar-benar bergegas tanpa mempedulikan hal lain. Suara mendesing. Tujuh raja yang kuat bergegas menuju Lin Suan dan Gu Santong seperti angin. Tubuh orang-orang itu bersinar terang, memancarkan awan iblis yang berguling. Aura mengerikan memenuhi langit. Huh! Gu Santong mendengus dingin. Beraninya pihak lain menyerang mereka. Mereka mendekati kematian. Pada saat berikutnya, domain luar angkasa muncul dan mengunci ketujuh orang itu di tempatnya seperti sangkar. Saudara Lin, lakukan dengan cepat. Dia berteriak dengan cemas. Bahkan dia tidak bisa bertahan lama melawan tujuh raja sekaligus. Namun, itu tidak masalah. Bagi Lin Suan, sesaat sudah cukup. Dia mengayunkan pedang panjangnya, yang berubah menjadi tujuh pelangi dan langsung menembus ke tujuh raja. Apa? Melihat pemandangan ini, mereka yang menyaksikan pertempuran dari jauh terkejut. Mereka memandang Lin Suan dan Gu Santong seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. Teknik macam apa ini? Ini terlalu menakutkan. Dia membunuh tujuh raja dalam sekejap. Kekuatan semacam ini menantang surga. Pada saat ini, orang-orang berhenti berkelahi satu sama lain dan menatap Lin Suan dan yang lainnya. Setelah beberapa saat, mereka sepertinya mengenali kedua orang itu dan kemudian berlari ke segala arah seperti orang gila. Tidak ada jalan lain. Teknik kedua orang itu terlalu kuat, dan pemandangan barusan benar-benar mengejutkan mereka. Orang-orang ini tidak berani menyerang Lin Suan sama sekali. Melihat orang-orang itu melarikan diri, Lin Suan mendengus dingin dan melanjutkan perjalanannya bersama Gu Santong dan Naga Merah. Tidak lama kemudian, fluktuasi energi yang kuat muncul lagi di hadapan mereka. Yang menemani mereka adalah gelombang energi kacau yang meluap-luap di langit. Aura menakutkan menyebabkan seluruh ruangan bergetar. Ini adalah energi kacau. Lin Suan menyipitkan matanya, dan sinar bersinar di matanya. Mereka yang memiliki energi kacau pasti berasal dari tanah suci permulaan. Dan menilai dari kekuatan energi kacau ini, hanya Liu Mingyue yang bisa melepaskannya. Memikirkan hal ini, Lin Suan tidak bisa membantu tetapi meningkatkan kecepatannya. Benar saja, saat berikutnya, dia melihat lebih dari 10 orang bertarung di depannya. Dia langsung menemukan sosok Liu Mingyue. Memang benar bahwa orang-orang Liu Mingyue bertarung dengan raja-raja lainnya. Selain Liu Mingyue, ada tiga raja yang sangat menakutkan di sampingnya. Masing-masing memiliki aura yang kuat, dan mereka bahkan lebih kuat dari Yan Qing dan Sun Yang. Agaknya, ini adalah raja yang kekuatannya meningkat pesat. Orang-orang yang bertarung dengan kelompok Liu Mingyue juga merupakan kelompok, dan kekuatan mereka juga tidak lemah. Salah satunya adalah pria kekar dengan perawakan tinggi. Dia memiliki kekuatan untuk mendaki gunung. Tangannya membelah langit, dan dengan hentakan kakinya, retakan mengerikan menyebar hingga ribuan mil. Kekuatannya bahkan lebih mengerikan daripada kekuatan Ouyang Feng. Tidak hanya itu, ketika dia membuka dan menutup telapak tangannya, seekor burung condor emas besar dengan cepat muncul. Yang menyertainya adalah aura yang sangat ganas. Telapak condor ilahi. Dengan serangan telapak tangan, condor emas besar itu menuki ke bawah, cakarnya mencengkeram kekosongan. Sayap emasnya seperti dua bilah surgawi, langsung membelah tubuh kedua raja. Ketika burung condor emas besar ini muncul, bahkan tiga ahli di belakang Liu Mingyue terus mundur. Mereka tidak berani menghadapinya secara langsung. Liu Mingyue mendengus pelan, dan cahaya kacau di tubuhnya berkedip dengan cepat. Energi kekacauan yang mengerikan menyelimuti tubuhnya, membuatnya tampak sangat suci.